balik lagi ya di channel catri kali ini saya mau review ya build terbaru saya nih mikrodrone toothpick 3 inci 2-4s ya tapi saya biasanya pakai baterai 3s ini baru saya build ini ini lumayan nih partnya ini lumayan premium semua jadi nanti saya coba jelasin satu-satu sembari akan saya kasih alternate nya yang lebih murah partnya dengan performa yang lumayan yang pertama ini untuk FC nya ini pakai beta FPV IO yang 20 ampere ya yang ini nih yang FC versi 3 jadi FC sama ISC nya ini jadi satu ya memang khusus untuk toothpick alternate untuk FC nya itu kalian bisa pakai beta FPV yang 12 ampere itu juga sebenarnya udah cukup sih enggak harus sampai 20 ampere atau pakai yang mau lebih murah lagi bisa pakai nameless RC IO yang 12 ampere itu juga lebih murah terus untuk motornya nih motornya ini pakai FPV cycle 1303 5000kv ya yang ini nih FPV cycle 1303 5000kv terus alternate motornya kalau misalkan susah nyari yang FPV cycle karena ini enggak dijual di Indo itu kalian bisa pakai Flywoo Robo serinya 12025 ya 5500kv ini hampir mirip performanya dengan ini atau juga bisa pakai yang 11038000kv itu juga bisa dipakai cuman memang kalau untuk toothpick 3 inch saya rasa punya FPV cycle 1303 5000kv ini ini yang paling efisien dan performanya bagus untuk framenya ini framenya saya juga pakai punyanya FPV cycle tp3 bentuknya kayak gini nih dia bukan unibody ya armnya bisa dilepas ya dibaut di empat sisi ini jadi kalau misalkan patah ini udah ada cadangannya bisa enggak perlu beli frame penuh tapi tinggal beli cadangannya framenya ini aja tapi ini ada alternatifnya kalau frame nih kalian bisa cari ini frame 3 inci contohnya kayak ini ini frame acrobot ya 3 inci juga ini juga bisa dipakai untuk receivernya ini pakai TBS nano ya ini saya pasang saya letakkan di bawah sini untuk receiver alternatifnya kalau mau lebih murah enggak mau pakai TBS itu kalian bisa pakai Frsky SM plus atau Frsky RXSR atau kalau mau jaraknya bagus bisa pakai R9 itu juga bisa harganya lebih murah daripada TBS nano receiver Oke terus untuk VTX nya pakai TBS Unify Pro 32 yang nano ya nih yang ini nih nah TBS Unify Pro 32 nano alternatifnya kalau mau lebih murah itu bisa pakai isin nano VTX atau nameless RC nano VTX itu juga bisa ukurannya kecil ya satu gram kalau enggak salah dan support sampai 400 kalau yang TBS ini support sampai 500 miliwatt untuk kameranya ini pakai rancan split 3 yang light ya yang ininya itu dari plastik jadi lebih ringan ini yang dipakai kameranya dimopula 6 HD itu sama kameranya pakai yang model ini terus propelernya ini pakai game fan 3 g-blade serinya 3016 durable asapnya di 2 mm karena untuk motor ini saatnya bukan 1,5 mm ya tapi 2 mm untuk strapnya saya pakai karet enggak pakai strap di biasanya karena ini menurut saya yang lebih simple dan lebih kenceng yang ikutnya baterainya lebih rapet konektornya pakai ST30 terus untuk baterai itu saya pakai yang ukuran 300 mAh ya 3s jadi ini sebenarnya support 4s tapi saya pakai 3s sudah cukup lah kenapa pakai 300 bukan 150 mAh kayak gini ini karena saya ngejar bobot ya jadi ini bobotnya itu jauh banget selisih lebih dari 10 gram kalau enggak salah jadi saya putusin pakai ini ini menurut saya yang paling efisien ya dari sisi flight time sama performa itu efisien Oke terus kalau ditimbang ya ini beratnya sebentar ini harus pakai yang ginian nah ini kalau ditimbang nih kalau ditimbang tuh beratnya di 71,8 gram tanpa baterai kalau misalkan pakai baterai yang 300 mAh ini itu jadi 91,6 gram dibawah 100 gram karena alasan itulah kenapa saya pakai 300 mAh ini ya dibandingkan pakai yang 400 mAh karena kalau pakai 450 mAh ini beratnya jadi nambahnya lumayan nih jadi 112 gram padahal kalau menurut situsnya epv cycle ya yang mempelopori build toothpick 3 inch ini itu diusahakan beratnya itu sekitar 103 gram atau kurang itu lebih bagus lagi makanya saya putuskan pakai baterai 300 mAh ini itu cocok Oke terus untuk settingan PID nya itu kalian bisa lihat di layar ini ya itu juga pakai RPM filter Betaflight nya itu pakai Betaflight 4.2 RPM filternya diaktifin kalian bisa lihat di layar ini ya Oke paling segitu dulu dari Catri semoga videonya bermanfaat untuk ke footage videonya kalian bisa lihat di akhir video silahkan komen feedback jika ada di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Oke sekarang kita coba terbangin ini ya TP3 HD pakai Runcam Fit Nano 3 Lite baterainya pakai 3s ukuran 300 mAh ini berat totalnya karena itu sekitar 100 gram oke langsung kita coba terbangin aja Hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.